Aksi pencurian di siang bolong terjadi di kota Madiun. Uang 150 juta rupiah yang baru diambil dari sebuah bank disikat pencuri. Pelaku berhasil menggasak uang milik developer sebuah perumahan setelah memecah kaca mobil. Mendapat laporan tersebut, sejumlah anggota polisi dari Polsek Mangu Harjo dan Inavis Polres Madiun Kota melakukan olah TKP di perumahan Grial Sogaten Indah yang berada di Jalan Kembar, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangu Harjo, kota Madiun, Kamis Siang. Pihak kepolisian juga memintai keterangan sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui jika uang 150 juta rupiah milik Rianto alias Sariju, developer perumahan Grial Sogaten Indah yang baru diambil dari Bank BRI Jalan Palawan, Raib Disikat Maling. Pelaku berhasil menggasak uang dengan cara memecah kaca mobil sebelah kiri bagian tengah. Setelah itu mengambil uang yang disimpan di bawah jog. Ada mobil dipecah kocoknya sama orang. Terus kelihatannya kok ngambil uang. Katanya yang punya mobil uang itu habis ngambil dari Bank. Jumlahnya berapa pak? Kalau katanya tadi 150. 150 pak ya. Tadi ceritanya gimana dia datang? Korbannya datang ke sini parkir mobil terus? Masuk kantor, masuk kantor 15 menit keluar lagi sudah kacanya sudah pecah. Bapak enggak tahu siapa yang datang? Enggak tahu. Saya kan bersih yang belakang sama mesin baban itu, mesin rumput itu. Saya capek ya berhenti duduk di hadap saja rumah saya selatan itu. Terus bapak tahunya itu rame-rame itu? Rame-rame saya di... Kasus ini kini dalam penanganan unit reskrim Polres Madiun Kota. Mobil berikut korban dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dugaan sementara pelaku lebih dari satu orang dengan mengendarai motor. Chris Wanto, JTV Madiun